Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi anlawfabayna kulubina Fasbahna biniamatihi ikhwanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan Alhamdulillah Jumat ini saya mohon maaf jadwalnya agak berubah sedikit Seharusnya mungkin saya Jumat ketiga Namun karena asisten saya ada miskom dengan panitia lain Sehingga saya harus mengisi hari ini Karena Jumat berikutnya saya sudah ada agenda Mudah-mudahan tidak mengurangi Kekhusuan kita Walaupun tema hari ini Panitia keren banget Menyambut hari kemerdekaan Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan Rasa syukur kita kepada Allah Semoga yang hadir hari ini Selalu Allah berikan kesehatan Diberikan umur yang panjang Rejeki yang berkah Diberikan pasangan yang soleh tahun ini Insya Allah Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya Amin Ya Rabbal Alamin Tak lupa salawat dan salam Kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah s.a.w Dimana beliau menganjurkan kita Untuk memperbanyak syukur Barang siapa yang bersyukur dengan nikmat Maka aku tambah Aku tambah Aku tambah lagi Tetapi barang siapa yang kufur dengan nikmatku Maka azabku pedih Apa yang dimaksud azab Allah pedih Kenikmatan yang sudah kita rasakan Akan diganti dengan musibah yang tidak kita inginkan Dan itu yang membuat kita perlu menghindari kufur ni'mat Tetapi kufur Orang yang tidak pandai bersyukur Berarti dia kufur ni'mat Dan Allah s.w.t Menyampaikan di surat Al-Ma'arij Ayat 18 Sesungguhnya manusia itu Diciptakan Suka berkeluh Apabila dikasih kenikmatan Apabila dikasih kesulitan Dia mengeluh Dan apabila dikasih kenikmatan Atau harta Maka dia belit Itu kata Allah ya Kecuali siapa Kecuali orang-orang yang setia dengan sholat Dan orang-orang yang mengimpakan hartanya Kepada yang meminta dan yang tidak meminta Itu tips dari Allah meningkatkan rasa syukur Mudah-mudahan tema hari ini bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah s.w.t Terutama kita akan memasuki tanggal 17 Agustus Itu kalau tanggal 17 Agustus itu Sesuatu yang harus dihapal Tanggal tersebut sesuatu yang harus dihapal Karena merupakan hari kemerdekaan kita Ada yang tahu yang keberapa? 79 Udah mulai Sepuh ya Dikit lagi dugem Duduk gemeter gitu ya Jadi kalau kondisi negara kita agak dugem-dukem dikit Gemeter-gemeter dikit gitu Itu perlu kita tolong Kita genggam tangannya Biar dia enggak jatuh gitu ya Nah mungkin salah satu cara kita duduk di sini Sebagai rasa syukur kita kepada Allah s.w.t Dan bagaimana kita punya kontribusi untuk negara ini Semoga Allah catat duduknya kita di sini Sebagai amal pemberantimbangan di hari kiamat nanti InsyaAllah Amin Berbicara rasa syukur Ini ada dua yang akan kita bahas Syukur dan kemerdekaan Berbicara terkait dengan rasa syukur Bersyukur itu ada tiga macam Bisa bersyukur dengan pikiran atau hati Bisa bersyukur dengan lisan Bisa bersyukur dengan perbuatan Bersyukur dengan hati dan pikiran Pikiran kita bagaimana Disampaikan ke hati Alhamdulillah Bangun tidur negeri ini dalam kondisi aman Ada makanan yang bisa kita makan hari ini Dan Alhamdulillah Badan kita bisa digerakkan Maka berpikir positif di pagi hari Karena pikiran kita itu tergantung gitu ya Kalau misalnya pikiran yang gak sehat Bodi kita bisa terpengaruh gak sehat Tapi kalau pikirannya sehat Alhamdulillah saya masih bisa bekerja Alhamdulillah sendi bisa digerakkan Alhamdulillah ada makanan yang bisa Saya makan hari ini Maka insyaAllah bangun tidur itu Kita ceria Kita happy Tapi kalau bangun tidur Ya Allah Mana hari ini dia nagih utang Mana beras habis Bangun tidur udah pusing belum Pusing Itu pengaruh Kata Allah apa Aku bersama prasangka hambaku Kalau hambaku berprasangka baik Kepadaku maka aku berikan kebaikan Tetapi kalau hambaku berprasangka buruk Maka aku pun sama akan memberikan yang buruk Jadi harus positif thinking Harus optimis Harus menyambut hari itu Itu ya bahagia Kenapa? Kan ada Allah yang mendabdi kita Pertama rasa syukur yang pertama Lewat hati dan pikiran kita Yang kedua apa? Lewat lisan Lisan itu bagaimana Kalau pagi hari Belum mengucapkan rasa syukur Itu mata harus nyari Bangun tidur Kita bisa ke kamar mandi Alhamdulillah ya Allah Betapa orang tidak bisa ke toilet Itu sebuah penyakit kan gitu Buka horde Ya Allah Ada bunga yang tumbuh Ada suara buruk Alhamdulillah Kalau pagi itu Belum bisa mengucapkan Alhamdulillah Mata harus cari Harus sibuk Nyari nikmat Allah Di pintu yang lain Boleh jadi lewat Anak-anak kita Bisa jadi lewat Orang tua Boleh jadi lewat pasangan Ya Allah Alhamdulillah dia mau sama kita Padahal kita tidak cakep-cakep banget Kok dia mau sama kita Setia lagi Ini setia yang sebenarnya Bukan setiap tikungan ada Bukan Jadi itu bisa mengucapkan Alhamdulillah Yang tinggal di kos-kosan bagaimana Ya Allah Alhamdulillah sudah bayar sewa kos-kosan Alhamdulillah masih kerja di MNC, grup, dan seterusnya Rasa syukur itu Membuat kita bahagia sekali Masya Allah Jangan nunggu bahagia Baru bersyukur Justru bersyukur itu Yang membuat kita bahagia Tetap anak Itu bisa bahagia kita Menatap suami Ya Allah Alhamdulillah ada suami Kalau gak ada anak Anak bisa diadopsi Tapi kalau suami kan Gak bisa diadopsi Mas mau gak saya adopsi Jadi suami Itu gak bisa Jadi yang sudah menikah Bersyukur sudah punya pasangan Yang belum menikah bagaimana Alhamdulillah Saya masih sendiri Saya bisa melang-lang buana Kemana saja Tanpa harus izin Suami Jadi ada kenikmatan di satu pintu Iwan ada kekurangannya Di pintu yang lain Jangan cari kekurangannya Cari kenikmatan Yang kita genggam Yang punya anak Bahagia punya anak Tapi jangan salah Dia tidurnya gak nyenyak Baru tidur Mama Cucu Mama Bangun lagi Kan gitu Mama Pipis Mama Bangun lagi Tapi kan kita bahagia Ada buah hati kita Terus yang belum punya anak Bagaimana Ya Allah Kasihan ya Yang punya anak Tidurnya tidak nyenyak Saya nyenyak banget Sampai azan gak kedengeran loh Kan bisa Dicari nikmatnya saja Itu bersyukur dengan Lisan Sehingga mengucapkan Alhamdulillahnya Lebih sering ketimbang Mengeluhnya Karena Allah sudah ngasih bocoran Di surat Al-Ma'adij Manusia itu lebih sering mengeluh Ketimbang Bersyukur Maka Mendekati tanggal 17 Syukur kita Kita tingkatkan Tadi lewat Logika Pikiran kita Atau hati Yang kedua Lewat lisan Yang ketiga Lewat apa Lewat perbuatan Kalau kita suka gini nih Ini apa yang sudah diberikan Sama suami kita Apa yang sudah diberikan Oleh bos kita Apa yang sudah diberikan Oleh Negara kita Kita capek Banget pikirin itu Kita balik sekarang Apa yang sudah Saya berikan Untuk pasangan saya Apa yang sudah Saya berikan Untuk anak-anak saya Apa yang sudah Saya berikan Untuk negeri ini Kontribusi saya Apa Karena kita terkadang Di saat-saat terpuruk Itu kesel Ajakan gitu ya Ya Allah Hidup begini Banget Kalau kita berpikir Hidup begini Banget Maka yang ada Malas ibadah Malas berkontribusi Ngapain kita Jujur-jujur Banget Mereka aja di atas Korupsi Ngapain kita Setia-setia banget Teman-teman aja Banyak yang selingkuh Capek kita Akhirnya Tapi kalau kita berpikir Apa yang sudah Saya berikan Untuk mereka Apa yang sudah Saya persembahkan Untuk Allah Apa yang sudah Saya berikan Untuk anak-anak Untuk pasangan Sehingga mereka Bangga punya Ibu seperti kita Bangga punya Istri seperti kita Atau bangga Punya anak Seperti kita Apa yang sudah Kita berikan Untuk orang tua kita Maka bersyukur Dengan perbuatan Mampu meningkatkan Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Malu Terlalu banyak Nikmat yang sudah Kita raih Ibadah kita Begini Begini Saja Malu Dikasih Rezeki sama Allah Banyak Tetapi Rasa syukur kita Stuck di tempat Begitu aja Dari tahun ke tahun Malu Kalau ternyata Usia kita Tidak lama Jantah kita Di dunia Tidak lama Tetapi Rasa syukurnya Tidak ada Peningkatan Dan seterusnya Rasa malu Itu yang Membuat kita Akan mendekatkan Diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hubungan kita Dengan Allah Akan lebih romantis Lagi Salat imah Waktunya Kalau tidak Bulan Ramadan Kita malu Kalau belum bayar Karena ada wajah-wajah Yang belum bayar Kodok kayaknya Nanti SKS Sistem kebut Syakbang Pasal Mal Phat Salat imah Terima kasih.